Baru-baru ini ada keributan bahwa viewers channel A itu komen toxic atau spam komen di channel youtuber B gitu kan Oke, disini gue bakal bilang bahwa sebenarnya hal itu wajar dan itu merupakan fenomena internet gitu Karena lu tuh gak bisa mengatur orang-orang di internet ya Orang-orang di internet tuh terlalu barbar, terlalu chaos, kata hukum, libas semua Komen asal nyabrut gitu kan Nyabrut, apa-apa gak jelas Ya intinya, pokoknya ada youtuber A, dia tuh punya subscriber atau viewers live streaming yang militan gitu Yang saat itu juga punya militan tapi gak sebanyak yang A gitu, yang B ini Terus yang B ini kayak gak terima gitu subscriber si A itu komen, spam komen di live streamingan dia Karena itu membuat terganggu mungkin viewersnya gitu kan Kayak sosok eksklusif gitu Ya channelku ini eksklusif gitu, gak bisa kayak ada orang-orang gak jelas nih ganggu gitu gak bisa gitu Rupanya harus diaktur, harus under control gitu kan Terus kayak youtuber A itu bilang kayak Sebenarnya nih gue benci sama youtuber A gitu Bisa benci, maksudnya belum benci mungkin katanya bisa benci sama youtuber A gitu kayak Ngapain bangsat gitu Kan dia gak komen, dia gak ada nyuruh gitu Dia gak ada provokasi atau kok Ayo, ayo kita komen serah youtuber B Gak ada kayak gitu tuh Jadi lu tuh Ya mungkin lu bisa bilang kayak Lu gak bisa ngontrol viewers lu untuk gak spam komen di channel gue gitu Misalnya kayak gitu Misalkan ya ini Kayak gitu terus Ya udah lu tinggal atur aja viewers lu gitu Viewers lu yang lu atur Jadi lu tuh bukan mengontrol eksternal Jadi internal lu yang lu atur Kan lu bisa aja kayak Misalnya ada viewers youtuber A Spam komen di viewers youtuber B gitu Yaudah tinggal youtuber B Meng-ibrase itu kayak Mewarning Mewarning apa bangsa Bahasanya aneh Menghimbau kayak Tolong dong ini komennya jangan kayak gitu Lu kenapa nyalahin si youtuber A Kalau dia gak bisa ngatur viewersnya Ya dia juga gak ada nyuruh bangsat Gak mungkin Maksudnya kayak Ya gak ada gitu youtuber yang livestream Terus nyuruh Viewersnya buat nonton livestream orang Terus spam komen Apa untungnya gitu anjing Kan gak ada untungnya untuk youtuber A Gak mungkin dia nyuruh kayak gitu Kan viewersnya turun dong Viewers channelnya dia Kalau juruh nonton channel lain Terus spam komen Itu turun gitu Terus lu nyalahin si youtuber A Youtuber B ini Jadi youtuber B dong Yang ngomong Waktu live stream gitu Ngomong 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 Kalau Kalau nonton jangan Commentnya yang gak relate di channel ini Gitu kan bisa Ya kalau gak gitu Ya bisa di embrace aja sih Senangnya kayak di embrace ya Wih ada penonton youtuber A Sini 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 komen Waduh komennya gak bener bro Ya pindah aja nonton gue aja Tapi komennya dirubah gitu Kan bisa Jadi viewers lu tuh banyak Gak perlu nyalahin orang Dan Ya lu ngatur Youtube lu sendiri gitu Bukan nyuruh Youtuber A Untuk ngontrol penontonnya gitu Pengguna internet itu Gak bisa kita atur Anjing gitu Kim Jong Un aja mungkin gak Susah gitu Sekalinya diatur nih Bebal Gak bisa diatur Dibunuh gitu Dia aja kalau mau ngatur Netizen tuh dibunuh Anjing Lu ngatur netizen Menghimbau Marah-marah Gak bisa Cowi Kalau mau ya Dibunuh langsung Nganjing Cuma komen live stream lu aja gitu Gak sebenarnya Kenapa hal itu bisa terjadi Oke pertama Kenapa Ya karena Lu berdua mungkin live Barengan gitu Mungkin penonton sini bosan Pindah sini Penonton sini bosan Pindah sini Yaitu kan Simbiosis mutualisme Sebenarnya kan Tapi ya Lu ngeribetin hal yang simple gitu loh Tai Sebenarnya halnya simple gitu Kayaknya gue emosi parah gitu Sebenarnya gue chill Chill Kok chill Koknya Lu terlalu Membawa itu Terlalu serius gitu Sebenarnya ya kan bisa Dibawa chill aja gitu Terus Apa sih sebenarnya Yang bikin kesel itu Sebenarnya ada kayak Misalnya kan youtuber A nya punya bahasa Kontol bau Gak gitu Pokoknya kontol bau Terus si penonton youtuber A ini Komen kontol bau Kontol bau Di youtube Kontol bau Apa maksud Komen kontol bau Kontol bau Di channel youtube B Ya Kan gak bisa Kita ngatur Artis juga Kesebar video bokep nya Gak bisa ngatur komen Paling komennya ditutup Ya kan Ya kan dia gak mungkin dong Nyalahin gitu Eh instagram Ini pengguna instagram nih Gak bener semua Tolong dijaga dong Ya kan gak mungkin dong Instagram ngatur komennya Penggunanya Instagram gak bisa ngatur penggunanya Gitu loh Leluh Gitu anjing Ya lu yang ngatur channel lu sendiri Viewers lu sendiri Easy banget Terus masalahnya Sampai ke youtuber capo Lagi Eh youtuber capo Youtuber cantal apa Youtuber capo Ya itu lah Maksud gue itu Begitu gitu loh cuy Ya Kalau emang Ada hal kayak gitu sih Ya kalau gue gitu loh Walaupun gue belum terkenal Tapi kalau gue kayak gitu sih Gue gak bakal ngambil tindakan kayak gitu Gitu loh bro Ya santai aja Santai aja Mending bergaul Mending bersahabat gitu Youtuber B Youtuber A gitu kan Misalkan gitu kan Berandai-andai Kita berandai-andai Youtuber A itu berbe Damai Main bareng Viewersnya jadi satu Jadi dia connect Ada tumbuh rasa kasih sayang Anjay Ya kalau misalnya gak mau Apa Bersahabat kayak gitu Ya udah Lu control channel lu Masing-masing lah Terus Ada info tambahan Bahwa di Youtuber B Ada temennya si Youtuber B Bilang bahwa Ah ini Youtuber Kampung Viewersnya orang-orang Kampung Gitu Berarti ngehina diri sendiri Ya kan sama aja berarti Kalau misalnya lu bilang Viewersnya dia tuh Viewers Kampung Yang apa yang viewers Kampung Lu bisa nemuin channel lu Berarti channel lu tuh Berada di lingkungan Kampung Sama aja Terus Mau Kampung Mau Kota Sama aja ngasilin duit Buat lu Gitu Mau nyet Sama aja Maksud Kakak ngerti ya Kenapa Ah Gak ada Emang kalau jadi orang terkenal Kayak mereka tuh susah Gitu Mending gak terkenal Enak ngomong gini Juga enak gitu Gak ada yang ngeheter Gak ada yang peduli juga Terus menurut gue ya Kesimpulan untuk jalan keluar Yaudah lah Damain lah Kalau gak mau Ya naikin harga member Membership live stream tuh Dinaikin harganya Jadi nonton dikit Sedikit Menonton Sedikit keributan Tapi banyak duit kan Karena udah dimahalin Gitu Dan itu sih Sebenarnya jalan keluar Yang efisien gitu Gak perlu ribet-ribet Marah-marah berantem Lu gak perlu Langsung Ganti Harga member mahal Beres Luda kan That's a wrap Bye